Tim investigasi Kompas menemukan fakta bahwa oli palsu masih beredar masif di pasaran. Nah kita sebagai konsumen pasti gak mau dong kejebak mengeluarkan uang tapi malah dapet produk yang palsu. Sebab oli palsu ini ujung-ujungnya bikin mesin motor hancur berantakan. Nah supaya kita gak kejebak beli oli palsu, ada cara mengenali kemasan yang palsu. Memang gak gampang sih karena produsen akal ini pasti juga punya trik untuk ngakalin supaya produknya tetap laku di pasaran. Sekarang kita pakai sampel produk oli MPX2 produksi Astra Honda Motor atau AHM seperti yang diteliti oleh tim investigasi Kompas. Nah langkah awal untuk membuktikan oli ini palsu atau tidak adalah dengan memindai QR Code yang ada di bagian belakang kemasan. QR Code dari produk asli mengarahkan kita ke situs resmi AHM yaitu ahm.to. Kode angka di bawah QR Code juga bakal sama dengan yang tertera di situs. Di produk asli, QR Code ini hanya dapat dipindai maksimal oleh 5 perangkat. Sedangkan QR Code di kemasan yang palsu saat dipindai akan menuju link ahm.to.top. Sekilas tampilan situs ini mirip dengan situs resmi. Tapi jangan tertipu, apabila angka di belakang alamat situs ini dihapus tampaklah situs buatan yang sama sekali berbeda dengan situs asli. QR Code palsu juga tidak ada batasan perangkat yang bisa memindainya. Nah selain itu ada beberapa kejanggalan pada fisik botol oli palsu. Ciri pertama yang tampak yaitu tutup botol. Pada kemasan oli asli, tutup botolnya lebih terang dibandingkan dengan yang palsu. Lalu terdapat banyak plastik yang tidak rapih. Ini menandakan bukan standar produksi pabrikan. Jauh berbeda dengan tutup botol asli yang letaknya presisi dan sejajar garisnya. Lalu lem stiker pada oli palsu biasanya mudah terkelupas. Sedangkan di botol oli asli, lem stikernya merekat sempurna dan tidak mudah terkelupas. Nah kemasan botol yang mencurigakan ini menjadi awal konsumen bisa mencegah penipuan oli. Tapi bukan tidak mungkin, kedepannya para pemalsu oli ini menyempurnakan kemasan biar makin mirip sama aslinya. Terus, tanda apa lagi yang bisa jadi alarm untuk oli palsu? Gimana soal harga? Harga eceran tertinggi oli asli MPX-1 51.000 rupiah dan MPX-2 53.000 rupiah. Harga satu dus isi 24 botol tidak jauh berbeda, yakni berkisar 1.200.000 rupiah. Sedangkan harga oli palsu yang beredar di pasaran cuma setengahnya, yaitu 690.000 rupiah per dus. Tapi harga jual eceran ke konsumen menekati harga eceran tertinggi oli asli. Ini untuk menepis kecurigaan konsumen. Sementara peredaran oli palsu bisa tetap lancar karena bengkel mengantongi margin keuntungan yang cukup tinggi. Harga oli palsu yang lebih murah memang menggoda. Ada kalanya konsumen ini juga malas ribet memindai QR code yang ada di kemasan untuk membuktikan keaslian oli tersebut. Tapi kejelian itu termasuk juga meneliti fisik botol oli bisa mencegah konsumen merugi akibat oli palsu. Nah, membeli oli di gerai atau bengkel resmi ini bisa mengurangi resiko konsumen tergelincir ke licinnya produk oli palsu.